Terima kasih telah menonton! Ikan Harusnya itu yang beef ya? Ikan Yummy Semoga kalian nontonnya pas lagi makan siang juga, jadi berasa makan baru gitu Yang paling enak yang kalau nasinya juga ikut coklat-coklat gitu Yummy Ini terakhir kali kalian lihat aku makan di channel maus banget di Rias Vlog Yang bener karya Biasanya aku pesen yang beef gitu Tapi yang chicken ternyata enak juga Ini enaknya kalau yang ini, mayo ini dicampur sama cabai gitu, terus diaduk-aduk ke nasi Ah enak banget Can Ayam Ayam Kan di Instagram aku banyak yang nanya Kak Ria emang beneran refine dari males banget? Kenapa kak? Ya emang sih aku tuh udah beberapa minggu yang lalu gitu, aku kan share di instastory Sebenernya ini udah jadi pemikiran aku beberapa bulan terakhir Dan hari ini aku sudah memutuskan apa yang terbaik Kenapa gitu kak? Kan kita kan harus terus maju kan? Kita juga harus terus berkembang Jadi kayaknya udah saatnya aku untuk berkembang lagi Jadi aku memutuskan ini Iya resign Tapi resign itu apa? 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 Saat lebih banyak daging daripada nasi Can Can Yummy Can Cheers Aku mau ngucapin makasih banget buat kalian semua yang udah nonton vlog aku selama 9 bulan terakhir 9 bulan tuh kayak mengandung tau gak? Hahaha Kalian gak bosen apa liat aku terus? Enggak iya, jangan pergi iya Vlog 18 ini adalah vlog terakhir aku nih males banget Ini untuk kebaikan aku, masa depan aku Karena aku percaya lah setiap kita dalam hidup itu pasti ingin terus maju kan Gak mau stuck di tempat dan disitu-situ aja ada di zona nyaman terus gitu Kalian juga pasti pengen melakukan hal baru, tantangan baru untuk mengeksplore diri kalian sendiri, kemampuan kalian sendiri Aku seneng banget Setiap kali aku tau kalian juga ngerasa happy dan termotivasi dan semangat setiap kali selesai nonton vlog aku Semoga kalian juga terus merasakan hal yang sama tanpa vlog aku Semangat, good luck buat kolah kalian, kuliah kalian dan kerjaan kalian Setelah ini aku harus ketemu sama bos ganteng untuk ngobrolin dan ngasih tau tentang masalah ini Makasih, love you guys Yan, masih sibuk atau enggak? Udah sibuk udah enggak, udah sibuk udah enggak, sekarang lagi enggak sih Yan gue kan pengen ngomong, tapi gue mau ngomongnya di ruang cinta boleh gak ya? Soalnya gue gak enak kalo Di lantai 2? Ya Yaudah oke, nanti gue bawa bentar lagi ya 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 ya, thank you Deg-degan, semoga diijinin Yan Ini agak beda apa ya ini? Ini terlalu lega Ini kan gue udah mikir Gue berencana Ah Kebari lain Iya Kenapa? Atau kemana? Eh, gue enggak dulu Kenapa dari bulan Abis ini kemana Kalo kemananya sih gue enggak Oh maksudnya lo, lo pengen di youth bus? Ya enggak sih Loh, jadi? Maksudnya? Ya enggak Sebenernya kan gue udah punya pemikiran ini udah dari 2 bulan lalu sebenernya Cuma Yang Semakin Bikin gue kayaknya Iya deh, itu sebulan yang lalu gitu Sebenernya gue gak kemana-mana gitu Tapi? Tapi kayaknya emang Udah gak bisa disini Ya alasannya apa? Gue harus tahu dong Gak nyaman Gak nyaman karena belum kerja Salah satunya Gue pengen tahu aja Nah kalo gue sih Ya gue gak bisa maksa juga lah gimana gitu ya Cuma kalo emang itu udah pilihan lo Dan lo udah fix, udah maksimal ya Gue sih sebenernya gak mau Tapi kan nih gue juga gak bisa nahan-nahan juga Karena ya pasti ya lo gak akan nyaman dari bulan gitu kan Dan lo juga gak akan produktif Dan juga gak maksimal buat apa gitu Cuma yang paling penting yang gue tahu adalah Ya gue pengen tahu alasannya aja Kalo emang maksudnya Ada hal-hal yang mungkin Bisa gue bantu Atau kita Memperbaiki itu Atau gimana ya Gue akan sangat happy gitu Tapi kalo emang Dari inunya Hal-hal kayak gitu juga udah tertutup Dan Kayaknya udah gak bisa ya Ya mau gak mau gimana Cuma gue sangat menyayangkan Kalo lo gak ngasih tahu alasannya ke gue Hmm Hmm Gue ngerasa kayak apa ya Nggak terlalu di support mungkin Sama siapa? Serius ya apa? Lo harus cerita dong Lo harus cerita Kenapa lo merasa kayak gitu? Sebenernya Lo lagi kena prank Lo lagi kena prank Serius lo? Serius lo? Serius lo? Serius lo? Kamera apa itu? Ya tadi di datang Udah gitu kan bisa banget nih Aruz Iya soalnya banyak banget Yang bilang kan bikin prank doang bikin prank gitu Yaudah Yaudah cuman prank gue juga lah Gue pengen prank Tian gitu, kayaknya seru deh Lo gak kapuk-kapuk lo ya? Engga, ini terakhir ya Pranknya gue resign Itu loh Kenapa sih, itu tuh dari yang Instagram lo itu kayak semua orang tuh nanya ke gue Mereka gue gak tau lo tuh beneran mau resign atau engga Tian tuh nanya Lo kenapa? Gue bilang, engga lah cewek kalo patah hati emang suka gitu Mungkin deh semua orang panik Gue panik tuh liat gue sampe buncit Tian Emang Tian baca-baca gitu kan? Tian kan udah datar member race Gimana sih lo? Lo gak tau ya? Ternyata Tian race-nya Sorry Tian Soalnya Tian tau kenapa lo mau resign Gara-gara dia baca komen-komennya tuh fans-fans lo padahal Jangan tuh, Shay Sekalian aja tuh viewers lo kerjain Prank dua orang gitu ya? Iya, lo tuh harus jahat sama fans lo Hehehe 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 Ya itu siapa ya? Suara curut Hehehe Ini ada curut ya disini Nah ini, ini suaranya gitu kayak Hehehe 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 Nis gimana ya caranya? Ini pokoknya kamera gak boleh ketauan Ntar dia tau prank kan? Ini kan gue duduk sini Tian harus duduk sini nih Tuh Tutup nih jangan ada situ Ya ya engga Gue mau liat dulu nih kalo masak Gak dapet Nis Gak dapet Eh dapet tau Dapet Tapi harus begini Ya ketauan dong Oh Udah lah kayaknya oke nih Nis Itu lu serius Mau nge-prank gue ya? Hehehe Serius Kayaknya bakal epic tau Yang gue nge-resign gitu Kayak dia Hehehe Terangan jantung Hehehe Kalo gitu kalo dia bilang yaudah Oh yaudah Kan emang itu yang gue mau juga Hehehe Hehehe Iya Kalo Tian bilang yaudah Yan tadinya gue berencana nge-prank Dan kadang lu ijinin Makasih ya Hehehe Hehehe